Selamat siang Indonesia Sadis, seorang bocah berusia 4 tahun dibanting ke lantai berulang kali oleh ibu angkatnya Kekerasan terhadap anak oleh orang tua kembali terjadi Kesal anak angkatnya tak mau makan, seorang wanita di pondok aren Tangerang Banten membanting sang anak Bukan sekali, tapi berkali-kali Belakangan diketahui, aksi kekerasan yang diterima korban sudah terjadi selama setahun terakhir Tak tahan melihat kejadian itu, salah seorang asisten rumah tangga pelaku berinisiatif merekam kejadian tersebut dan melaporkannya ke guru korban Setelah mendapatkan adanya laporan kekerasan, Wakil Wali Kota dan Kapolres Tangerang Selatan langsung mendatangi lokasi kejadian Saat ini anak korban yang berusia 4 tahun tersebut sudah alhamdulillah berhasil kita amankan Dan sekarang sedang dibawa ke rumah sakit umum Kota Tangerang Selatan untuk dilakukan visum etrovertum Selanjutnya kami akan melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak itu Yang diduga dilakukan oleh orang tua angkat dari anak tersebut Akibat kejadian ini, korban menderita luka memar di beberapa bagian tubuhnya Korban dibawa ke rumah sakit untuk jalani pemeriksaan medis Rencananya pengasuhannya juga akan diambil alih oleh negara hingga bertemu dengan orang tua kandungnya Sementara kan rumah singgah ini yang di dinas sosial belum layak untuk dijadikan tempat anak Kebetulan ada pesan tren, nah kita mau disimpan dulu rencana di pesan tren Yang kebetulan dekat dengan rumah Pak Kadis jadi bisa dikontrol juga Sudah setuju sih, insya Allah nanti BRS ini langsung dibawa ke situ dulu Hingga kini, polisi masih mendalami kasus kekerasan tersebut Pelaku diamankan ke Mapolres Tangerang Selatan untuk jalan di pemeriksaan Muji Platumairisa melaporkan untuk NET